Anggota DPRD Kota Palopo Dapil 1 menggelar reses masa persidangan pertama tahun 2024-2025 di Kecamatan Wara pada selasa 12 November 2024. Reses ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka, terutama mengenai kebutuhan infrastruktur yang meresak di enam kelurahan di Kecamatan Wara, yakni Tompotika, Dangerako, Lagaligo, Bajalesang, Poting, dan Amasangan. Seluruh kelurahan ini menyeroti pentingnya program fisik, mengingat kebutuhan penanganan serius terhadap infrastruktur dasar, terutama terkait masalah banjir yang kerap melanda wilayah tersebut. Selain itu, ditemukan juga satu kelurahan dengan 68 kepala keluarga yang belum memiliki spetik tank, sehingga Limba Rumah Tangga masih mengelari langsung ke sungai, yang menyebabkan pencemaran lingkungan di wilayah aliran sungai. Tua Tim Palopo 1 DPRD Palopo, Alphrey Jamil, menjelaskan selain penanganan banjir dan pembuatan safety tank, usulan masyarakat yang menjadi skala prioritas lainnya adalah pembenahan saluran renase dan jalan-jalan lingkungan. Melalui reses ini, masyarakat Kecamatan Wara berharap agar APWD Kota Palopo 2025 dapat mengakomodir anggaran yang signifikan untuk infrastruktur di wilayah tersebut. Alphrey juga menegaskan bahwa DPRD Palopo akan segera membahas aspirasi ini bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota untuk memastikan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Safety tank warga, penanganan banjir, saluran renase, dan juga jalan-jalan lingkungan, ini yang menjadi skala prioritas di Kecamatan Wara. Nanti kami akan bahas, karena ini ada pembahasan APWD, kita akan bahas melalui APWD bersama dengan tiap pemerintah dalam melintip anggaran pemerintah daerah untuk menindaklanjuti aspirasi yang kami terima melalui resesi ini. Mudah-mudahan saya berharap pemerintah suatu pelaksana daripada kegiatan ini bisa mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di masyarakat. Karena sudah sekian lama aspirasi yang mereka sampaikan, hanya ada beberapa saja yang bisa diakomodir. Mudah-mudahan di tahun anggaran 2025, dengan anggaran yang ada di kita ini bisa diakomodir untuk kegiatan atau aspirasi dari warga masyarakat. Dari Kota Palopo, Nada Gabrielia Surya TV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.